Hai Agia 2014 airbag indikatornya nyala dan kelakson mati saatnya penggantian kabar spiral ini posisi sudah terlepas cara lepasnya di sini ada lubang bagian pengunci tinggal menggunakan obeng tekan dan tarik bagian sininya begitu pun hal yang sebelah sisi kirinya jadi menggunakan obeng tinggal tarik dari sini ada pengunci ini tampilan penguncinya ini dalam ini bagian penguncinya tinggal kita tekan bagian sini menggunakan obeng dari lubang yang tadi terlalu tinggal lepas sini menggunakan congkel bagian ujungnya menggunakan obeng tarik dan yang di bagian soket ini sekitar putih selainnya lepas ini terlebih dahulu menggunakan sok 19 nah selain kendor pastikan sebelum dicabut ini kondisi setir lurus jadi untuk memudahkan perasaan pemasangan kabel spiral tinggal lepas jangan lupa buka kaparnya terlebih dahulu selanjutnya setelah dibuka ini ini tinggal tarik aja tarik ini bagian bawahnya ini bagian atasnya ini di sini ada beberapa soket ini beberapa soket nanti satu dua baru tinggal angkat nah sudah terlepas di sini penguncinya ada tiga disini bagian bawah ini satu ini juga satu dan bagian di sini satu dan lepas dia ada tiga pengunci dan ini untuk barang barunya nah kalau untuk masih baru itu ada segelnya disini jadi posisinya jangan dilepas dulu pastikan dulu ini kan posisi di tengah jadi tinggal ngepasin jadi posisinya harus di tengah jadi posisinya harus di tengah soalnya disini ada lima putaran ini bagian tengah ini sekitar dua setengah putaran ke kanan dan ke kiri setelah itu retikan kembali masang setir kembali dan posetnya retikan lagi maaf ini videonya saya agak potong-potong nah ini sekarang posisi sudah kondisi kenapa menyala kita coba menyalakan dan airbag sudah mati jadi penyebab indikator airbag nyala dan kelakson mati biasanya penyebabnya yaitu spiral kabel putus oke cukup sekian moma videonya di putus-putus ini hanya tutorial singkat saja semoga bermanfaat wassalam terima kasih selamat menikmati